Intro Pemirsa aktris cantik yang satu ini patut banget jadi inspirasi Di usianya yang baru 25 tahun dia sudah mencapai sukses di berbagai bidang Mulai dari akting, bisnis, sampai yang terbaru resmi jadi bos persikota Tanggerang Hmm, selebih yang kau maksud ini pasti Prilila Tukuan Sina kan Nah, pemirsa pasti juga penasaran nih dengan deretan prestasi Yang berhasil dicapai Prilila Tukuan Sina Mau tahu? Ini dia informasinya Siapa yang tak kenal Prilila Tukuan Sina? Salah satu artis muda yang sukses di industri hiburan saat ini Di usianya yang baru 25 tahun, Prilila telah banyak menghasilkan karya di berbagai bidang Mulai dari seni peran, seni musik, menulis buku, hingga menjadi seorang pebisnis Berikut ini sederet prestasi yang berhasil diraih gadis keturunan Pakistan Ambon Sunda di usianya yang masih muda Pertama, Prilila telah meraih banyak penghargaan Berkarir di industri hiburan, Prilila berhasil menggait sejumlah trofi bergengsi Seperti artis terfavorit Panasonic Gobel Award 3 kali berturut-turut pada tahun 2016, 2017, dan 2018 Tak hanya itu saja, prestasi lainnya yaitu berhasil meraih kemenangan di kancah internasional Dalam acara Web TV Asia Award tahun 2016, kategori People's Choice Kedua, membangun bisnis Sukses di industri hiburan, Prilila pun melebarkan sayap ke dunia bisnis Sejumlah bisnis dirintisnya, mulai dari kuliner, produk kecantikan, dan perawatan tubuh, clothing line, hingga perhiasan emas Prilila bersama rekannya juga membuat sebuah rumah produksi bernama Cinemaku Pictures Yang baru merilis film berjudul Kukira Kau Rumah Dalam film yang tengah ramai diperbincangkan warga net ini, Prilila jadi bintang utama sekaligus produsernya Ketiga, jadi pemilik Persikota Bukan Prilila namanya jika cepat puas dengan pencapaiannya, baik di industri hiburan maupun bisnis Baru-baru ini, Prilila mengakuisisi klub sepak bola yang berlaga di Liga 3 Persikota Tangreg Tak main-main, Prilila menargetkan tim berjuluk Bayi Ajaib bisa promosi ke Liga 2 hingga Liga 1 Keempat, Membangun Rumah Impian Di usianya yang masih terbilang muda, Prilila berhasil mewujudkan impiannya membangun rumah megah Untuk Yahudi bersama keluarga tercinta Prilila bahkan mendesain kamar pribadinya bahkan kamar di hotel berbintang Lengkap dengan walking closet, tempat menyimpan koleksi baju, sepatu, dan tas brandednya Untuk membangun rumah yang memiliki fasilitas ruang karaoke dan teater, ruang biliar, dan kolam renang itu Prilila disebut-sebut menghabiskan dana hingga Rp20 miliar Kelima, Lulus Sarjana dengan Predikat Kumlaut Segala kesuksesan karir Prilila untuk konsina diimbangi dengan prestasinya di bidang akademis Pada Agustus 2021, Prilila dinyatakan lulus sebagai sarjana ilmu komunikasi dari sebuah universitas di Jakarta Di hari wisudanya, Prilila dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Dengan meraih predikat kumlaut dan penghargaan best of the best graduate Terima kasih telah menonton!